Oke berhasil lagi kita, kita lanjut ke level berikutnya, jangan lupa ditulis ya di LKPD nya Oke selanjutnya, kita contohkan satu lagi Nah bagaimana ini, cara yang paling efektif Ingat, algoritma yang baik itu algoritma yang paling efektif, efisien Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, apa kabar? Bapak harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan terutama di lidungnya Allah SWT Amin Baik, nah untuk hari ini kita akan mempelajari algoritma pemograman dengan bermain Nah bagaimana itu, kita menggunakan aplikasi yaitu game Lightboard Hour Nah bagaimana keseruannya, ayo kita mulai Baik, nah ini adalah Lightboard Nah jadi aplikasi ini, ada beberapa aplikasi yang disediakannya Tapi kali ini kita hanya mencoba yang gratisan aja, yaitu Lightboard Hour Nah kalian bisa download di App Store, bisa di Play Store, atau bisa di Microsoft juga Nah disini kalian tinggal download aja ya, ini bagi yang pengguna Android berarti di Google Play Sedangkan yang di Apple atau iPad bisa menggunakan App Store Dan untuk yang mengakses secara online atau menggunakan browser, Bapak sarankan menggunakan UC Browser Nah kita membutuhkan Flash Flyer, saya bisa berjalan sesuai dengan kita inginkan Kalau Google Chrome itu tidak bisa, nah karena Flash Flyer sudah dicopot Game ini bagaimana kita untuk menyalakan lampu yang berada di kotak warna biru Nah contohnya disini, nah kalau sudah dinyalakan maka akan berubah menjadi warna kuning Nah dan juga bisa diganti yang karakter, nah mau yang cewek atau yang cowok Oke dan juga yang ada seperti ini Nah jadi yang kita akan permainkan yaitu nanti ada basic, kemudian ada prosedur, dan ada loops Nah ada tiga tingkatan, dasar, kemudian prosedur, dan loops atau perulangan Oke kita mulai saja, Bismillah Nah ini untuk diakses secara online, pilih aja yang online atau Flash in the browser Oke, nah disini, baik untuk bahasanya kalian bisa ubah di pojok kanan atas Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa lainnya, nah Bapak pakai menggunakan bahasa Indonesia aja ya Kemudian untuk karakternya Bapak memilih karakter bisa atau cewek, boleh juga Nah cewek atau cowok, cewek aja ya biar lebih mencob Oke, bapak fullscreen dulu, biar layar yang besar, kemudian coba play Nah disini ada berapa tingkatan, yang pertama ada dasar, ada prosedur, kemudian ada perulangan atau looping Nah Oke Sekarang kita beralih ke LKPD nya dahulu, sebentar Baik ini adalah LKPD nya, yang dimana kalian akan setelah bermain, kalian akan menulis lembar kerja ini Nah, di basic itu terdiri dari 8 level, jadi kalian tulis setiap kalian telah menyelesaikan misinya untuk menyalakan lampu di kotak warna biru Oke, jangan lupa tulis nama, kelas dan nomor asensi Kemudian ini pastinya udah di print kan Nah selanjutnya, kita yang beralih ke prosedur Prosedur, nah prosedur itu pasti menggunakan 2, yaitu ada main dan proses 1 Nah ini, kalian cukup sampai level 3 aja Kemudian untuk loops juga sama di level 3 aja Untuk level sampai level terakhir itu hanya kelas 8 Untuk ke 7 sampai di level 3 aja Oke baik, nah kita mulai dulu ya Bismillah Nah, kita coba play Nah, di level yang pertama Oke, kita fullscreen dulu tadi Mana fullscreen Oke, maksimum Oke Ini adalah instruksi Nah Nah, caranya yaitu pertama Maju, maju Kemudian nyalain lampunya Coba kita jalanin Oke Nah, lanjutnya Baik Nah, bagaimana ini kita menyelesaikan misi yang ini Nah, pertama kita pastinya maju dulu Satu Dua Oke Satu Dua Kemudian Kita bisa play juga nih Oh, ternyata sampai disitu Oke, kita ulang dulu Kemudian udah habis ini Kemudian kita belokin ke kiri Nah, berarti belok kiri Kemudian maju dua langkah Dua kotak Kemudian belok lagi Berarti maju lagi dua kotak Kemudian jangan lupa untuk menyalakan kotak yang warna biru Oke Kita play Apakah berhasil? Wis, kita berhasil Oke, kita lanjut ke level berikutnya Nah, kode yang ini Kalian tulis di LKPD kalian Nah, contoh di level 2 Berarti kodenya seperti berikut ini Nah, kita zoom dulu bentar Oke Yang pertama itu Atas Atas Nah, kalian boleh Tidak perlu Terlalu rapi juga Tidak Masalah yang penting Jelas saja ya Kode perintahnya Oke Bapak menggunakan mouse nih Mouse Nah, jadi Kalau menggunakan pen Mungkin lebih rapi lagi Iya Kemudian atas Kemudian atas Eh, sorry Belok Kemudian atas lagi Kemudian atas Dan Nyalain lampunya Berarti lampu Tek Lep Hop Nah Set Set Nah, bapak nggak pandai terlalu menggambar Oke Kalau lebih seperti itu aja ya Lampunya Sorry Eh, pandai kalian lah ya Untuk merapiinnya Oke Nah Misalnya seperti itu Tidak masalah Yang penting Eh Sesuai aja Oh, ini bentuknya lampu Nah Dan lain sebagainya Oke Seperti ini aja Nah, kalian menyelesaikan Misinya Oke Eh Disini kita bisa lanjut lagi Ke level berikutnya Nah Ini adalah Fitur tambahan Untuk level yang berikutnya Ini mana Menambahkan Itu jam Atau lompat Nah Gimana kita bisa melompat Oke Nah Intinya begini Mau naik Ataupun turun Itu berarti Kita menggunakan jam Atau lompat Nah itu udah otomatis maju Nah Jadi nggak perlu kita menambahkan Maju dulu Baru lompat Nggak perlu Ini mubazir Jadi cukup Lompat aja Oke Kita lompat Kemudian otomatis Dia posisi ini Kita putar lagi Kemudian Nah Posisinya begini kan Oke Kita putar lagi Kita lompat Nah Pasti terakhirnya disini Kemudian kita bisa lagi Putar lagi Pasti posisinya udah Balik lagi Tinggal lompat sekali lagi Dan Nyalain Lampunya Bagaimana kalau kita nggak nyalain lampunya ya Coba kita play ya Nah Kita belum berhasil Karena kita harus nyalakan lampunya Oke Kita ulang lagi Sekali lagi Oke Berhasil lagi kita Nah Kita lanjut ke level berikutnya Jangan lupa ditulis ya Di LKPD nya Oke Selanjutnya Kita contohkan satu lagi Nah Bagaimana ini Cara yang paling Efektif Ingat Algoritma yang baik Algoritma yang baik itu Algoritma yang paling efektif Efisien Nah Jangan mau bahasin Mutar 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 Bisa Bisa Tapi memakan banyak waktu Nah Kalau Semakin banyak makan waktu Otomatis nanti kita akan semakin banyak makan Memory Nah Kita cari jalan yang sederhana Kita hitung dulu ya Maju 1 2 Oke Kemudian putar belak kiri Kemudian lompat 1 2 3 4 Oke 1 2 3 4 Nah Harusnya udah sampai disini Bener gak? Oke Tinggal kita tambahkan lampu Nah Ini udah pasti berhasil Nah Kalau lewat dari kiri bisa gak? Nah Misalnya kita putar dulu badannya Putar badannya Ini kita play dulu Pasti bisa gak? Bisa Pastinya bisa Atau kita ulang Kita pengennya Lewat dari Mutar dulu badannya Nah Mutar Nah Putar kiri Nah berarti udah posisi lurus Berarti kita bisa 4 1 2 3 4 Berarti 1 2 3 4 Nah Kemudian Maju 2 kali 1 2 Kemudian baru nyalain Nah Ada bedanya gak? Yaitu Ada lebih dari 1 kodenya Nah Bisa gak? Bisa Nah Cuman sayang sekali Ada kelebihannya Nah Kalau sebelumnya kan Kita maju-maju Belok kiri Lompat 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 Kemudian nyalain Nah Kita hemat 1 kode Nah Nah Itu baru Satu bayangan Kalau kita makin next lagi Itu kodenya lebih Banyak lagi Nah Ini pada dasarnya ini sama Berarti kita harus nyalakan 3 lampu Oke Nah bapak ada tantangan nih Untuk level 5 sampai level 8 Silahkan adik-adik untuk meng-export sendiri ya Oke Good luck Baik Nah Mungkin itu saja yang dapat bapak sampaikan untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan Untuk next video yaitu tentang prosedur dan loops Nah Jadi kita membahas bagaimana untuk menyelesaikan misi-misi yang lebih menarik lagi Oke Nah Bapak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh